selamat menikmati Beli Ketut akan berbagi bagaimana cara membuat batok kelapa ini mengkilap tanpa menggunakan pernis guys pada umumnya orang-orang menggunakan pernis untuk mengkilapkan ya sebagai finishing dari kerajinan-kerajinannya nah kali ini Beli Ketut akan berbagi caranya bagaimana agar kita tidak menggunakan pernis nah ini sangat penting diketahui oleh teman-teman yang senang berkreativitas ya guys karena ini akan sangat bermanfaat dan jauh lebih efisien lebih mudah cara pengerjaannya guys nah ini nanti langkah-langkahnya adalah pertama kita akan mengamplasnya mengamplas dengan ukuran amplas yang 240 guys ini dilakukan pertama terus yang selanjutnya nanti menggunakan amplas ukuran 400 kemudian dilanjutkan dengan amplas yang 500 kemudian nanti yang 1000 terakhir nanti akan menggunakan kain jin kain jin untuk membersihkan dan sekaligus nanti mengkilapkan ya guys oke kita langsung mulai ya guys sekarang kita pasang dulu ini amplasnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita pakai yang ukuran 400 guys Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita pakai yang 500 guys Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Agar lebih menonton Terima kasih telah 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 menonton ini kalau misalnya kita membuat kerajinan yang untuk digunakan sebagai alat konsumsi seperti misalnya cangkir, mangkok gitu ya nah itu kan digunakan untuk makan sehingga tidak akan berbahaya guys kalau menggunakan pernis itu bisa kena panas, ini bisa bulak dan bisa larut guys nah kalau ini tidak guys, ini seperti kilapnya seperti marmer guys seperti marmer ini, nah ini walaupun kena matahari, walaupun ini tetap akan licin guys ini mengkilapnya ini karena licin, licin sekali nih guys oke guys semoga bermanfaat ya oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bermanfaat selamat menikmati